Karena orang yang minder itu biasanya gampang tersinggung, kan? Jadi kalau ada apapun sedikit dari si istri, dia langsung bereaksi. Begitu dia masuk ke rumah, langsung saya dampratkan. Kamu itu loh! Tari tadi saya dibilangin jam berapa nih? Kau nggak pulang-pulang? Tante apa kabar, Tante? Baik. Baik. Kemarin habis liburan oke ya? Oke. Nggak kena karantin kan ya? Nggak. Oke, sip. Terima kasih Tante udah mau menyempatkan diri nih untuk mengisi acara di Obaja nih ya. Ini kan aku mengundang Tante nih mau ngomongin soal Valentin yang paling dekat ini ya. Dan kebetulan juga ada Imlek, mungkin ada kaitannya dengan keluarga juga dan bagaimana membina komunikasi dan hubungan relationship dengan anggota keluarga gitu. Nah, tapi sebelum ke sana, aku pengen Tante kenalan dulu nih. Siapa tahu ada yang belum tahu Tante siapa dan mungkin ada yang baru ngikutin Obaja nih. Nah, jadi setidaknya mereka tahu ini siapa Tante. Silakan Tante. Oke, nama saya Lilian Uwi. Saya seorang ibu, istri, dan grandma. Saya mempunyai dua orang anak dan lima cucu. Empat laki-laki dan satu perempuan. Saya sudah di Australia itu sejak Desember 1974. Silakan dihitung berapa tahun. Saya belum lahir itu. Saya ikut membantu membentuk KKI tahun 1987 dan ikut aktif di dalam KKI sampai hari ini. Saya sempat menjadi ketua KKI yang ketiga, yaitu dari periode 1991 sampai 1993. Dan kemudian termasuk yang ikut membantu membentuk mudika. Karena pada saat itu kami merasakan kebutuhannya membina iman mahasiswa-mahasiswa yang baru datang di Australia. Sehingga kami yakin dengan adanya wadah mudika itu sangat membantu untuk mereka. Dan setelah itu saya masih tetap selalu berkecipung di KKI. Dan saat ini saya ikut berpartisipasi di dalam tim komisi keluarga. Jadi memang saya dari dulu sangat menyenangkan psikologi meskipun saya belajarnya dengan belajar sendiri. Dengan mengikuti beberapa kursus gitu. Dan juga menyempatkan diri mengambil pastoral counseling. Sehingga untuk beberapa kali sempat juga mendapatkan teman-teman yang membutuhkan tempat untuk curhat. Nah, saat ini saya sudah retired dan sudah ditinggal di rumah. Dan ini tugas utama saya itu MC. Ngomong Cucu. MC singkatan dari Ngomong Cucu. Dan juga melayani di KKI. Terima kasih. Oke, terima kasih Tante perkenalan dirinya. Kita langsung aja ke topik intinya nih. Saya sebenarnya pengen tahu nih Valentin ini sebenarnya apa sih. Dan siapa tahu dari sisi psikologi dan pandangan Tante dengan background Tante psikologi juga. Siapa tahu bisa kasih ilmu lah sedikit ke saya nih. Bagaimana membina hubungan. Ya itu nantilah, itu lebih dalam lagi dia. Tapi saya ingin tahu dulu nih, Valentin ini apa sih sebenarnya. Dan apakah saya sebagai seorang Katolik boleh nggak sih merayakan Valentin sebenarnya. Dari apa yang saya pelajarin, itu asal mulanya Valentine Day itu adalah perayaan dari Santo Valentinus. Yang telah meninggal sebagai martir. Sebetulnya ada tiga Santo Valentinus. Tetapi mungkin saya ambil yang dari hanya satu saja ya. Ini dimulai abad ketiga, yaitu pada tahun 270. Ada Kaisar Romawi yang bernama Claudius II. Pada saat itu dia memutuskan bahwa tentara itu nggak boleh kawin. Karena dia bilang kalau tentara yang tidak menikah itu perjuangannya itu akan lebih bagus. Dia akan melakukan tugasnya dengan lebih baik karena tidak memikirkan istri dan anak-anaknya. Sehingga dia melarang anak-anak muda yang akan dikirim untuk menjadi tentara itu untuk menikah. Dan pada saat itu ada seorang bishop yang bernama Bishop Valentinus. Dia melanggar peraturan itu dan menikahkan seorang pasangan muda. Karena kesalahan itu Valentinus dihukum mati dan kepalanya dipenggal. Dan kemudian dia meninggal persis tanggal 14 Februari. Kemudian pada abad ketiga, Post-Glacius menentukan bahwa 14 Februari itu adalah hari Santo Valentinus. Yang telah meninggal karena membelah cinta. Jadi itulah permulaannya dari Valentine Day. Dan yang kedua dan ketiga mungkin nggak usah saya ceritakan lagi ya. Dan setelah itu pada tahun 1400, 14 Februari itu mulai dinyatakan sebagai Romance Day. Di mana orang-orang itu memulai memilih hari itu untuk mengirimkan pesan-pesan yang indah-indah, coklat, bunga-bunga kepada orang yang dicintainya. Dan sekitar 1700 di USA, Kanada, Meksiko, UK, France, dan akhirnya di seluruh dunia mulai merayakan Valentine Day itu. Jadi hari Romance ini sering digunakan untuk orang-orang untuk mengungkapkan cintanya kepada orang yang kita senangi. Dan kemudian pada pertengahan abad ke-18 menjadi komersial sekali. Jadi banyak kartu-kartu yang khusus untuk dengan mesej-mesej Valentine Day. Dan kebanyakan seorang laki-laki yang mengirim kepada wanita yang dia cintai itu, pengirimnya disebutkan Your Valentine. Jadi istilah Valentine itu di situ. Sedangkan di Indonesia itu baru mulai populer sekitar tahun 1985 mungkin. Jadi waktu saya di Indonesia itu belum mengenal Valentine Day. Jadi saya nggak pernah terima Valentine card dari suami pada waktu itu. Dan kemudian mulanya itu hanya 90 persen di antara anak-anak muda yang berusia 19 sampai 35 merayakannya. Dan hanya 40 persen yang di atas 40 tahun untuk merayakannya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, Valentine Day itu seringkali dipakai kesempatan itu untuk menyatakan cinta kepada seseorang. Termasuk anak saya yang laki-laki. Dia memilih exactly Valentine Day untuk jadian. Istilah Indonesia nya jadian kan? Dan sekarang mungkin ceritanya seperti yang dikatakan oleh Peter tadi. Kalau sekarang kita sudah menyatakan cinta kita kepada seseorang. Apa kelanjutannya? Nah itu dia tuh. Cinta itu gampang kan? Tapi bagaimana membinanya dan untuk menjadi langgeng? Iya. Itu dia. Susah nggak Tante? Susah-susah gampang. Kasih tau triknya Tante. Ada kata-kata yang mengatakan, sangatlah baik kalau kita menikah dengan seorang yang kita cintai. Tetapi jauh lebih baik lagi kalau kita mencintai orang yang kita nikahin. Jadi intinya menyatakan cinta itu gampang kan? Tetapi apa kelanjutannya? Sekarang kita mulai masuk kepada benar-benar topik LOVE. Wah, ini dalem nih udah nih. Tante jangan berat-berat Tante ya. Takutnya saya nggak ngerti. Kalau kita sudah mencintai seseorang itu adalah suatu keputusan. Jadi kita sudah membuat keputusan saya mau mencintai orang ini. Mencintai itu tanpa pamreh. Jadi tidak tergantung dari reaksi yang dia. Kita tidak mengharapkan apapun dari dia. Tetapi adalah keinginan kita untuk memberi. Dan bagaimana kita bisa memberikan cinta kita kepada orang di sekitar kita kalau kita tidak mencintai diri kita sendiri dulu. Jadi intamanya sebelum mencintai seseorang kita harus bisa mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri itu berbeda dengan egoistis. Kalau egoistis itu mengutamakan diri sendiri terus. Kalau mencintai diri sendiri itu menerima diri kita apa adanya. Dan juga tanpa saran. Ada orang yang bilang, oh saya nanti baru bisa mencintai diri saya kalau saya sudah punya titel atau apapun. Itu berarti dengan syarat kan. Cinta yang sejadi itu bukan begitu. Jadi untuk bisa mencintai diri sendiri tentunya kita juga harus bisa mempunyai gambaran diri kita yang sehat. Self image. Jadi bagaimana kita melihat diri kita. Apakah kita melihat diri kita ini sebagai orang yang jelek banget. Atau kita melihat diri kita ini cukup ganteng juga ya. Ini karunia Tuhan gitu kan. Dan yang kedua kita juga harus mempunyai jati diri atau self image. Mungkin Peter terlalu sering dengar cerita ini. Aku kayaknya nangkepnya kalau misalkan Tante bilang mencintai diri sendiri ini. Berarti definisinya adalah sebenarnya percaya diri ya. Self confidence. Benar nggak? Harus mencintai diri sendiri kelebihan maupun kekurangannya. Artinya kan confidence ya. Self confidence. Kalau bisa mencintai diri sendiri syaratnya kita mesti punya self image yang sehat. Dua self esteem. Self esteem itu jati diri. Bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Apakah kita melihat diri kita ini sebagai orang yang cukup berkapasitas. Ternyata saya bisa melakukan ini ini. Tapi kalau orang yang mempunyai jati diri yang rendah dia selalu melihat segi negatif dari dirinya. Dan melihat dirinya itu sebagai seorang yang gagal terus. Jadi orang yang dengan self esteem yang sehat dan self image yang tinggi mempunyai bisa mencintai diri sendiri dengan baik. Dan juga terakhir dia mempunyai kepercayaan diri yang kuat. Dan ini adalah kunci dari suksesful. Jadi apapun yang kita lakukan itu kalau kita cukup confident percaya diri yang kuat. Itu kita akan lebih berhasil dalam kehidupan kita sehari-hari. Sorry Tante, boleh potong ya. Ya. Jadi ini apakah maksudnya, karena aku laki-laki ya, jadi aku berpikirnya begini. Seorang suami yang minderan, apakah lebih cenderung tidak mencintai istrinya dengan baik? Maksudnya tidak bisa mencintai istrinya dengan benar gitu? Seorang suami yang minderan loh ya, minderan. Karena orang yang minder itu biasanya gampang tersinggung kan? Jadi kalau ada apapun sedikit dari si istri, dia langsung bereaksi. Karena dia mencintai dirinya sendiri itu. Jadi kalau kita bayangin benjana cinta kita itu kosong. Karena kita tidak mencintai diri kita sendiri. Kosong isinya. Apa yang mau dibelikan kepada orang? Tidak ada kan? Aku ingat itu ilustrasi gelas itu gelas yang diisi sama air. Kalau dia kosong, kosong ya kosong. Tidak ada apa-apa yang harus bisa dibagikan ya. Iya. Air itu ya, cintanya itu ya? Iya. Oke, nanggap. Lanjutin Tanda. Sekarang kalau kita sudah bisa mencintai diri kita sendiri, sekarang kita mau membagikan cinta kita kepada orang lain di sekitarnya. Apa kira-kira yang perlu kita berikan? Oke. Untuk seseorang itu, yang pertama yang dibutuhkan itu adalah care. Jadi, apakah care itu artinya memperhatikan kebutuhan orang tersebut? Kebutuhan ini bukan hanya kebutuhan materi saja. Jadi, bukan hanya misalnya dengan memberikan barang atau uang. Ini care ini mungkin dalam love ini kita bisa ungkapkan itu kepada pasangan kita atau kepada anak kita. Sekarang misalnya kita care kepada anak kita. Itu tidak cukup dengan memberi pakaian, makan, terus segala macamnya. Tapi titik, yang lebih penting lagi, kita itu benar-benar bisa memberikan apa yang dia butuhkan. Artinya itu secara emosional dan secara perasaan. Jadi, kita menyediakan diri kita itu untuk tempat tumpuan mereka. 24 jam per hari. Ini aku adalah, aku siap untuk mendampingimu selamanya. Apa bedanya care ini dengan empathy? Empathy itu adalah bagian dari care. Kalau kamu tidak ada empathy-nya, kamu tidak bisa care. Oke, berarti ini masih termasuk ya? Empathy ini termasuk dari care ini ya? Dan bagaimana orang itu bisa merasakan kalau kamu itu care kepada mereka? Itu adalah bagaimana kamu bisa mendengarkan dia dengan baik. Jadi, listening skill yang dibutuhkan. Kalau ada orang curhat ke kamu, apakah kamu langsung mengatakan, ah, masalah kecil gitu saja kok dibikirin? Nah, itu adalah listening skill yang salah gitu. Atau orang yang misalnya anak you, misalnya istri sekarang, datang mau curhat ke kamu. Terus kamu nengahkan semuanya itu dengan pegang HP. Itu juga menunjukkan kamu tidak ada perhatian. Yang kedua yang kita butuhkan dalam cinta itu dibutuhkan trust. Trust ini adalah timbal balik kan? Apakah kita bisa mempercayai orang yang kita cintai itu? Dan juga kita harus menjadi orang yang bisa dipercaya oleh mereka. Jadi, kejujuran sangat penting dalam cinta ini. Dan juga, kita juga jangan pernah bohong. Setelah itu hilang, sangat sulit untuk dikembalikan lagi. Tapi ada kemungkinan masih bisa ya, Tante ya? Masih bisa juga. Ya, atas dasar cinta itu harus berjuang untuk balik lagi ya? Ya, kalau kita sih percaya ya dengan doa juga kan. Dan yang ketiga, kita perlu respect juga. Respect orang yang kita cintai itu. Jadi, kalau misalnya kita tidak menghargai sama sekali, orang itu juga akan merasa juga. Ya, juga akan merasa tidak akan dicintai. Dalam respect ini, misalnya perlu juga kita menjaga self-esteem mereka. Dengan apa? Dengan kita tetap memberikan afirmasi. Itu penting sekali untuk orang tua kepada anak-anak juga kan? Kita, orang Asia itu, seringkali sangat pelit dengan puji-pujian kan? Tapi royal dengan kritik. Iya, Tante. Di dalam hubungan itu, meskipun kepada pasangan atau kepada anak, kita perlu juga sering memberikan afirmasi atau komentar-komentar yang positif. Sehingga kita bisa imbangin kalau kita memberi kritik negatif, masih balance. Kalau seharian istri atau anak itu diomelin, terus negatifnya, terus tidak ada positifnya sama sekali, dia akan merasa sama sekali tidak ada harganya kan? Tidak dihargai. Mungkin dia malah akan copy kali ya? Dia akan entah mungkin bully temannya, karena ada kepahitan kan dalam dirinya mungkin kali ya? Iya, atau pelariannya ke orang lain, jadi lebih kasar atau lebih keras ke orang lain. Oke, sepertinya anak saya terlalu banyak saya kritik, Tante. Anak saya yang besar, karena dia, saya bisa lihat dia ke adiknya itu agak jahat gitu loh. Jadi dia merasa mungkin tersaingi kali ya sama adiknya gitu. Jadi mungkin saya harus lebih banyak muji anak saya yang gede ini kayaknya. Tapi memucingnya itu harus jujur. Apa adanya ya? Iya, jangan berlebihan. Misalnya, kalau seorang istri yang tidak bisa masak gitu ya, terus waktu dia masaknya itu tidak begitu enak. Tetapi si suami ini karena baru belajar tentang self-esteem, dia mau memberikan afirmasi. Aduh, enak masaknya. Bohong. Enggak enak, bohong. Akibatnya apa? Seminggu penuh kamu makan itu tiap hari. Ah, iya. Kena batunya deh. Enggak begitu. Kalau kita memberikan afirmasi yang enggak jujur, dia juga akan tahu. Dan mungkin untuk orang tua yang di negara barat ini, kita juga harus lebih waspada akan hal ini. Karena dunia barat itu banyak sekali afirmasinya dibandingin dunia kita kan. Jadi di sekolah aja coba kamu bandingkan. Kan selalu yang dihargain itu effortnya, bukan hasil akhirnya. Di sini ya? Di sini ya tentu ya? Ya. Jadi tiap kali kalau apa kan selalu, oh, good boy, well done, well done. Ah, iya, iya. Hasilnya biasa-biasa aja. Dan kalau kita yang di Indonesia itu, kalau enggak seratus plus, hasilnya enggak akan diberi komentar well done. Iya, benar, benar. Sekarang yang keempat, yang perlu diperhatikan dalam membina cinta itu, tentunya komunikasi. Mungkin Peter udah puasin ya, Peter mendengarkan ini. Komunikasi ini kayaknya saya masih ingat nih, waktu di, saya ikut kursus persiapan perkawinan, Tante jadi pembicara juga. Kayaknya tentang, ini bukan yang kepala ikan. Suami istri yang suka kepala ikan itu. Eh, bukan suami istrinya. Jadi istrinya yang enggak suka kepala ikan, si suaminya. Dan itu, itu reveal your needs itu. Tentang memberitahu kebutuhannya. Iya, komunikasi kan ya? Iya, iya. Jadi harus jujur ya. Harus jujur, iya. Oke. Jadi kalau dalam komunikasi itu memang yang dibutuhkan kejujuran. Karena menurut penyelidikan, kata-kata atau verbalnya itu, dalam komunikasi itu elemennya itu hanya 7%. Yang 35% itu adalah intonasi dari suara kita. Yang 58% itu adalah bahasa tubuh kita. Sekarang kalau kata-katanya, kita bisa ngarang kata-kata yang indah-indah. Tetapi, intonasi suara, dan juga body language kita itu, enggak bisa bohong. Jadi, mungkin, saya beri contoh ya. Sekarang satu kata, kita mau mengatakan kata satu, fine. Itu ada dengan dua kondisi. Yang pertama, kita melihat sesuatu yang bagus. Oh, fine. Intonasi suara dan seluruh body language kita lain. Misalnya dia menunjukkan sesuatu yang kita enggak senang. Fine. Kita akan mengatakan kata fine. Tapi, sisanya itu enggak bisa bohong. Intonasi suara kita itu enggak akan bisa bohong. Karena itulah, dalam komunikasi itu amat sangat penting kejujuran. Oke. Dan juga kemarahan itu harus dikeluarkan di tempat lain dulu. Jangan pada waktu berkomunikasi. Jadi, semuanya ini dalam relationship dengan sesama. Yang paling penting itu, kemarahan itu kita keluarkan ke tempat lain dulu, baru kita berkomunikasi. Dan tiap orang itu harus mempunyai caranya masing-masing bagaimana dia mengeluarkan kemarahan itu. Melampiaskan kemarahan itu. Ada yang bilang ada yang dengan masuk kamar dengan berdoa. Ada yang pernah bilang dia masuk kamar menyanyi lagu-lagu pujian. Saya enggak bisa bayangin dalam marah. Itu melakukan lagu-lagu pujian gimana. Kalau saya, kemarahan saya itu biasanya saya keluar jambutin rumput liar. Wah, ingat saya. Kalau enggak salah, olahraga ya? Aku suka olahraga ya. Tapi karena enggak ada waktu, jadinya bagaimana dong Tante? Harus mencari cara sesuatu. Atau kalau enggak running around the block atau apa. Sesuatu yang setiap hari itu atau ya pokoknya setiap kali kita sadar kita itu ada kemarahan. Itu kita harus bisa melampiaskannya itu dengan baik. Dan bukan di hadapan orang yang kita kasihin itu. Itu kalau konteksnya sudah enggak bisa terkontrol lagi kali ya Tante ya? Enggak juga. Tergantung ya sampai di mana. Artinya, waktu kita mau berkomunikasi atau kita mau membereskan sesuatu yang kita enggak setuju itu, kita harus dengan penuh kedamaian. Kita harus dengan kemarahan itu enggak boleh ada. Karena kalau kita kemarahnya masih ada, kita mau ngarang kata-kata yang baik-baik, tapi suaranya nanti keluarnya bentak-bentak juga kan? Tadi itu, fine. Dari dulu dibilangin, gitu kan keluar semua itu. Ya, itu body language-nya begitu. Jadi, di dalam komunikasi yang paling penting pertama adalah kejujuran. Dan yang kedua itu, skill apa kira-kira yang kita perlukan di dalam komunikasi yang baik? Yang pertama yang tadi yang saya katakan, Kira-kira yang baik, kejujuran yang baik. Kira-kira yang baik, kejujuran yang baik. Oke, jadi kalau misalnya istrimu berbicara, kamu benar-benar dengarkanlah dengan baik. Jangan cuma asal dengar, gitu. Kalau dia mengkata sesuatu, misalnya curhat sesuatu, waduh hari ini saya repot sekali, gitu. Kamu jangan cepat-cepat memberikan solusi atau menghakimin. Misalnya langsung diberi komentar, ah, gitu wajah kok repot. Itu kan biasa, tiap hari kan begitu. Akhirnya, orang itu nggak akan curhat ke kamu lagi, kan. Dan ini terutama nanti kalau untuk anak-anak yang remaja, maupun anak-anak yang masih kecil, kita nggak menjadi a good listener untuk mereka. Mereka lari, cari listener yang lain, kan. Nah, itu siapa yang menjadi listener mereka itu kan bahaya juga untuk kita, kan. Iya, kalau temannya baik, ya. Begitu pula suami-istri. Kalau kamu nggak bisa mendengarkan istrimu, istrimu cari orang lain curhat, ya itu kan risikonya di situ juga, kan. Jadi, usahakanlah menjadi good listener untuk good communication, oke. Dan syarat utamanya juga begitu. Jangan menghakimin, jangan memberikan solusi, biarkan dia mendengarkan apa yang masalah dia itu. Akhirnya orang itu bisa memberikan solusi sendiri. Tak ajak sekali, karena saya beberapa kali melakukan gitu ya, kalau ada orang counseling yang kita pakai yang utama itu adalah listening skill. Kalau kita dengarkan apa keluhan mereka dan kita kembalikan lagi ke mereka, Tato mendadak, oh iya ya, dia bisa mendapatkan solusi sendiri. Karena pada waktu menghadapi masalah itu, bagi dia itu seperti benang rumit. Sewaktu kita dengarkan kembali, kita ulangi kembali, dia bisa melerai sendiri benang yang rumit itu. Syaratnya lagi, kita harus damai, kita harus tenang mendengarkannya. Dan seluruh body language kita itu harus menunjukkan, kalau kita mau mendengarkan gitu. Oke, jadi itu salah satu skill yang penting. Dan yang kedua itu, seandainya kita ada perbedaan pendapat, bagaimana cara kita mengungkapkannya, tanpa menimbulkan konfrontasi gitu kan. Ada yang istilahnya, bagaimana kita mengungkapkannya itu dengan I-statement. Ingat ya. Ini sekarang, harus pakai contoh mungkin ya. Oke, misalnya ini contohnya, anak saya yang pulang terlambat, pulangnya ini sudah lebih dari 18 tahun ya, pulangnya itu jam 2 malam misalnya, padahal sebelum pergi sudah diberitahu, pulangnya jam 2 malam gitu kan ya. Terus begitu dia pulang, jam 2 malam, itu saya sebel dong, sudah tidak bisa tidur menguinti ya kan gitu ya. Terus, sekarang kalau saya itu, tidak tenang hatinya, masih penuh dengan kemarahan. Begitu dia masuk ke rumah, langsung saya dampratkan. Kamu itu loh, tadi sudah dibilangin, jam berapa nih, kalau tidak pulang-pulang. Jadi pakai you statement-nya berarti. Jadi, saya itu sudah menyerang dia dulu kan. Terus reaksi dia itu apa? Dia pasti marah, dia mau bela diri kan. Dia pasti jawaban dia itu enggak enak. Kalau komunikasi yang baik, begitu dia masuk rumah, saya pakai I statement. Jadi saya berbicara itu dari sudut saya. Mami ini loh, tadi enggak bisa tidur, mikirin kamu, kamu kok enggak pulang-pulang. Ih jam berapa ini? Dengan kita tuh, tujuannya tuh sama, hanya mau bilang, saya enggak senang dengan kamu pulang pagi. Tapi kalau kita pakai I statement, reaksi dia tuh akan baik, aduh ya mam, sorry mam. Karena dia enggak merasa terserang, dan dia langsung meyakini, oh ya, saya yang membuat mama mengalami masalah. teorinya ini gampang sekali ya. Tapi coba praktek. Dan begitu terjadi sesuatu konflik. Itu kita udah langsung ini dulu kan. Dan kemarahan kita tuh harus dihilangkan dulu. Nah, itu dia. Intonasi suara kita tuh enggak bisa ditipu. Dan teori ini, teori komunikasi ini, sebetulnya tuh bukan hanya untuk pasangan kita, atau orang yang kita cintai, atau anak-anak kita. Untuk semua orang. Untuk keteman sekerja kita, atau teman sepelayanan. Kita kan pasti mengalami perbedaan pendapat. Enggak mungkin ada orang itu yang selalu, pendapatannya selalu sesuai terus, enggak mungkin kan. Oke. Dan sekarang, kalau sampai terjadi suatu konflik, kan di dalam kehidupan tuh, enggak mungkin kan, enggak pernah ada konflik kan. Pasti ada. Tiap hari kita kan, pasangan suami istri tuh selalu mesti ada negotiation. Hari ini mau makan apa, udaranya di dalam kamar ini mau di, AC-nya mau dipasang atau tidak. Kita selalu ada ini kan, perbedaan pendapat gitu kan. Dan sekali-kali pasti terjadi konflik gitu. Dan sekarang, di dalam suatu relationship ini penting juga, kita tahu bagaimana kalau kita mengatasi konflik tersebut gitu. Inti utamanya juga gitu. Jadi, kalau kita sudah mengalami konflik, kita bicarakan dan kita diskusikan masalah itu pada saat kita berdua tuh sudah siap untuk melakukannya. Artinya, secara emosi kita tuh sudah damai. Kemaharan kita tuh sudah hilang dulu. Dan kemudian, kita duduk bersama. Dan kemudian kita cari inti utama dari konflik ini apa. Dan langsung kita bicarakan bersama. Jelas ya? Jelas Tante. Tapi masalahnya adalah kalau memang, memang kalau, kalau lagi pas emosi itu, semua kalap gitu ya. Kayak, semua ilmu yang ada di kepala itu, udah lupa semua. Buyar semua. Jadi, rasanya tuh pengen ngeluarin, ngeluarin emosinya. Tapi, balik lagi ke statement Tante tadi, bilang bahwa, sebelum, sebelum berkomunikasi, ya keluarin aja dulu itu semua ya. Ya kan? Baru balik lagi, balik lagi ke istri untuk berkomunikasi ya. Kita bisa juga bilang dengan pasangan kita, aduh, aku sebenarnya nggak setuju dalam hal ini. Tapi maaf ya, aku belum ready ya. Itu, Richard selalu melakukan. Kadang-kadang dia, aku belum ready. Nanti kalau aku siap, aku balik lagi. Kita ngomongin ini lagi ya. Lalu, dia walk around the block, atau ke kebun, atau gimana. Akhirnya, kalau kita dua-dua sudah siap, baru kita diskusikan kembali. Oke. Apa namanya? Saling, saling maki-memaki itu, nggak ada jadinya gitu. Biasanya, kalau kita mengalami suatu konflik, ada suatu isu, kita sering pakai isu ini, untuk saling menyerang satu sama lain. sehingga jadi ribut mulut kan? Iya. Oke. Jadi, setelah kita bisa mengatasi konflik itu dengan baik, dan mungkin, kadang-kadang, nggak ada yang salah. Semuanya juga benar gitu. Dan jadi, dalam mengatasi konflik itu, nggak penting, siapa yang benar, siapa yang salah. Yang penting, kita cuma clarify masalah itu. Dan siapa yang merasa bersalah, alangkah baiknya, kalau juga, minta maaf. Dan juga, tentunya, yang satunya itu bisa, benar-benar memaafkan. Seperti, Pope Francis yang mengatakan, tiga kata yang tidak boleh dilupakan, di dalam perkawinan itu adalah, please, thank you, sorry. Jadi, kalau kita minta tolong, ambil kopi, itu, itu is not on you. Please, can you get me a coffee, terus jokowi, dan thank you. Dan hal itu, seringkali, kita lupakan. Karena itu, mungkin, akhirnya, Valentine Day ini, juga dipakai, untuk, pasangan-pasangan, yang sudah, menikah, sudah berapa lama. Saya kira juga, api cinta itu, nggak akan menyala, terus-meneruskan. Kita harus, usahakan, supaya api cinta itu, tetap nyala. Pada hari, Valentine Day itu, ada baiknya juga, kita mengenang kembali. Menjadikan hari yang, refreshing. Kayaknya, diperbaharui lagi, cintanya. Seperti yang saya katakan tadi, cinta itu, ada an ongoing process, bukan jadi hari pertama, oh, I love you, titik, sudah nggak ada, nggak ada follow-upnya lagi. Wah, dalam banget. Ini sebenarnya, masih panjang lagi, bisa lebih digali lagi ya, Tante ya. Cuma ini, nggak cukup lagi nih, waktunya. Masih ada nggak Tante? Menurut kamu, kira-kira yang masih kurang jelas, atau yang mau di, ini kan apa? Saya sih sudah jelas sih. Jadi, saya dapat benang merahnya sih, sebenarnya, benang merahnya ini adalah sebenarnya, self-control. spesialnya terhadap emosi kita ya. Karena, ketika emosi memang, itu gelap mata memang semua itu. Kita nggak bisa melihat dengan kacamata pasangan, atau kacamata anak kita gitu ya. Tapi, ketika emosi itu sudah hilang, kok rasanya, saya pernah ngalamin soalnya, ketika berbicara, berkomunikasi, tanpa dengan amarah gitu ya. saya kok bisa lebih clear, saya bisa pakai kacamata anak saya, saya bisa pakai kacamata istri saya, gitu loh. Atau bahkan, kadang kacamata orang tua saya, saya ngerti kenapa dia bisa begitu, berpikir yang begitu. Gitu sih. Jadi memang, teori-teori ini semua, seperti saya bilang tadi, nggak khusus hanya kepada suami istri, ke anak juga, ke siapapun, jadi ke teman sekerja, gitu kan. Tapi ya itu, tentu aja, apa yang dibutuhkan, itu berbeda, kepada anak istri, yang dekat dengan kita, atau teman sekerja, itu ada gradasinya masing-masing, gitu kan. Beda-beda. Saya kira yang paling penting, cinta itu, yang penting itu harus kita, kita pelihara terus-menerus, gitu. Oke, Tante. Terima kasih banyak sharing-nya hari ini. Sebelum kita akhiri, kira-kira ada pesan, buat para penonton kita, nggak Tante? Setelah mendengarkan semua pembicaraan, pada malam hari ini, mudah-mudahan, memberikan inspirasi bagi Anda, untuk membuat, 14 Februari 2021, menjadi hari, Valentine Day yang terindah. Atau, lebih indah lagi, tiap hari adalah, Valentine Day. Terima kasih. Terima kasih, Tante. Udah mau mengisi acara di Obaja nih, sharing dengan ilmu-ilmunya. Oke, sobat KKI, saya pikir sekian, acara Obaja kali ini, perihal tentang Valentin, dan bagaimana, berkomunikasi dengan, pasangan, anak, orang tua, ataupun dengan cucu. Sekian dari kita, kiranya dia semakin besar, kita harus semakin, kecil. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.